Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Oke kali ini kita berada di desa Tangpayuh Kecamatan Kerayan Barat Dan saat ini kita akan menuju langsung ke sawah Dimana ada acara kegiatan kuras sawah salah satu masyarakat desa di Tangpayuh Karena disini itu teman-teman ya Untuk sawahnya itu berbeda dengan sawah-sawah pada umumnya Khususnya sawah yang ada di Jawa Jadi untuk di Kerayan itu Walaupun setelah selesai panen akan tetapi air-airnya itu sangat banyak banget ya Jadi walaupun panen airnya sangat banyak di sawah Sehingga masyarakat memanfaatkan hal tersebut Dengan membudidaya ikan di sawah Sehingga pada saat kegiatan selesai panen Beberapa hari setelah akan persiapan untuk musim tanam Ikan-ikan yang ada di sawah baru ditangkap Diambil oleh masyarakat rame-rame dengan istilah Tradisi yang namanya kuras sawah Dan saat ini kita akan melakukan Kegiatan kuras sawah di salah satu masyarakat Di wilayah Tangpaye Camatan Kerayan Barat Untuk menangkap ikan yang nantinya kita akan makan rame-rame pada malam hari Jadi tadi kita sudah di sawah teman-teman cari ikan Tetapi memang kita sudah terlambat ya Bahwasannya sawah tersebut sudah dikuras sebelumnya oleh masyarakat Jadi yang kita dapat hanya ikan-ikan kecil Nah sekarang kita benar-benar akan menangkap ikan di kolam Yang memang sudah direncanakan sebelumnya Ya apabila tidak dapat ikan di sawah Nah kita akan cari ikan di kolam Nah ini kita menggunakan jala Sehingga mudah-mudahan kita dapat ikan banyak Yang nanti akan kita makan sama-sama Di rumah salah satu masyarakat Di desa Tangpaye kecamatan Kerayan Barat Gimana keseruannya? Tonton terus channel ini sampai dengan selesai Oke teman-teman Ya selamat menikmati Tonton ada poin? Siapa nih mbak? Kangkung guys Lihat guys kangkung Guys Kita masak kangkung Beli apa ngambil di mana mbak? Beli Beli guys Beli kangkungnya Kenapa gak tanam di sawah mbak? Ditanam kan di atas kolam itu bagus itu harusnya Oke teman-teman Ya tadi kita sudah menangkap ikan di kolam Dan cukup lumayan juga ikannya Sangat banyak lah ya Kita bisa kita nikmati malam ini Dan sekarang kita sedang membuat Bumbu ikan pedas Dan sambal pedas Nah Perlu teman-teman ketahui ya Kalau di Kerayan ini Udaranya sangat dingin banget Ya Kita berada di ketinggian 976 mbpl Sehingga Masakan-masakan pedas ini Sangat cocok Untuk kita hidangkan di Kerayan Ya Nanti kita akan Menghidangkan Lauknya itu ikan Ada telur Juga ada sayuran Ada sayur kampung Dan Nasinya Nasi Kerayan Yang memang Satu-satunya nasi Yang berada Di Indonesia Yang sangat berbeda Dengan nasi padangungnya Di Luar di wilayah Kerayan Mantap-mantap Itu subnya tuh Sub terjun Sub terjun Untuk memahami Mutatu Satu-satunya Lalu Dari Disin-lalu Iskand dan Sind Marie Lalu Sabir Satu-satunya selamat menikmati menikmati ayo makan ayo aduh habis ini selamat menikmati